Inilah TikToker Popo Barbie update video masturbasi dengan manekin terancam 10 tahun penjara. TikToker Popo Barbie ditangkap polisi karena diduga sengaja merekam dan menyebarkan aksi masturbasinya dengan manekin. Kini, TikToker bernama asli Emboy Yasandra itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses lebih lanjut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kerinci AKP Edi Mardi mengatakan, Tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Popo Barbie terancam dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ia terancam penjara paling sikat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Lalu, tersangka juga dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan hukuman penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Edi menuturkan, selain diduga membuat konten bermuatan pornografi, Popo Barbie juga dinilai menyebarkan video itu lewat 4 ponsel. 4 ponsel dan manakin tersebut sudah disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menangkap Popo Barbie di desa Pandung, Munik, kecamatan Air Hangat, Kebawatan Kerinci, Jambi pada Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan bermula saat polisi menerima laporan masyarakat. Aksi vulgar Popo Barbie tersebut sempat menjadi trending topic di Twitter beberapa waktu lalu. Namun, lewat akun TikToknya, Popo Barbie memberikan klarifikasi mengenai videonya tersebut. Ia mengakui bahwa sosok dalam video itu adalah dirinya. Menurut Popo, dirinya memvideokan aksi tersebut lewat ponsel Android yang khusus dipakai untuk WhatsApp, namun ponsel itu sudah 2 bulan ini hilang. Popo melanjutkan, penemu ponsel Androidnya diduga menyalahgunakan ponselnya tersebut. Di unggahannya yang lain, Popo meminta maaf atas videonya yang viral itu.